Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube saya, yaitu Kangri Aidi Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips Bagaimana sih cara menghapus Ini ya, power plant yang sudah tidak digunakan teman-teman Misalnya kita memiliki kosumes power plant Nah, ingin dihapus teman-teman Oke, caranya gimana? Simak video ini sampai selesai Nah, disini teman-teman bisa masuk ke search Oke, search sebelah kiri bawah Oke teman-teman, disini teman-teman ketik saja edit power plant Sorry, edit power plant seperti ini ya Nanti akan muncul gambar baterai seperti ini Edit power plant, teman-teman klik Oke teman-teman, setelah muncul seperti ini Teman-teman perhatikan di bagian atas ini ada power option Teman-teman klik Nah, disini teman-teman untuk menampilkan semua Pilih show additional plan Nah, misalnya disini ada balance default Sudah tidak digunakan misalnya Nah, cara menghapusnya gimana? Teman-teman dipilih dulu yang ini ya Misalnya balance default mau saya hapus Teman-teman coba klik yang kanannya Change plan setting, teman-teman klik Nah, setelah muncul seperti ini Disini ada tulisan delete this plan Teman-teman klik Kemudian klik oke Nah, disini sudah hilang teman-teman Oke Mungkin sekian dulu cara menghapus ini ya Costumizer power plant Atau salah satu plan yang sudah tidak digunakan Salah satu costumizer plan di power plant yang sudah tidak digunakan Apabila teman-teman ada pertanyaan Bisa tulis di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum